Terekam CCTV dan virali media sosial, seorang pencuri sambun cuci yang merasakan warga di kawasan Kertapati, Malembang akhirnya diringkus polisi unik ranmor Polres Tabas, Malembang di rumahnya. Diduga kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangka dan 20 orang pelaku komploran. Lamina pastikan stok BBM dan LPG. Malembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian barang kelontongan di salah satu rumah warga terjadi pada Kamis 10 Juni 2021 malam. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompati pagar rumah korban. Aksi pencurian ini terjadi di jalan Kimerogan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Malembang. Berdasarkan rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial Instagram ini, petugas unik ranmor Polres Tabas, Malembang langsung menggerebek rumah pelaku pada Jumat dini hari. Kasusunit perlihatan, walaupun ini pelapak diketikap tiga yang viral di media. Apa yang ingin beli, kemana? Di mana barang yang kau jual? Ya ya Pak. Dia ya? Belum muntah ini. Belik ini, kau bisa tahan. Tidak ada, tidak ada. Tapi tidak, tempat. Awak sering maling. Bukan apa awak awak? Bila saya tapak ini, bukan maling. Sambun. Tanpa perlawanan, laku Ernie Johan, warga yang tinggal tidak jauh di lokasi pencurian, diringkus dan sempat dibawa ke lokasi rumah korban tempat terjadinya pencurian. Di hadapan petugas, laku mengaku telah mencuri dua dus sabun cuci piring dan beberapa barang kelontongan dagangan korban yang memang diletakkan di sebelah rumah korban. Apa yang ingin? Sabun. Sabun? Oh iya. Sering inginan? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Lurang apa ini? Bukan, kita lurang apa? Lurang kebon. Lurang kebon. Lurangnya barang ini di sini? Kau perangkan di mana kami? Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut karena diduga pelaku Johan inilah yang seringkali mencuri di kawasan Kertapati dan meresakan warga. Sementara korban dari pencurian ini, Iwan, 50 tahun, seorang pedagang, mengaku telah beberapa kali kehilangan barang dagangannya yang keseluruhan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Di dunai, di dunai, emas, banyak kerugian? Banyak itu Pak. Ada 100 seduk? Lebih kurang 80 juta. 80 juta? Sium dalam juta. Makanya kamu masuk CCTV ini? Iya Pak. Kurang lebih 80 juta? Iya. Kehilangan, banyak. Kurang-kurang jual? Jual? Kurang-kurang jual? Media sosial dan terekam CCTV ini. Betul sekali. Jadi, Alhamdulillah kami, Satra Eskri, Buaristabos Palembang, tadi malam berhasil mengamankan satu orang tersangka yang kita jerat dengan pasal 363, karena dia masuk ke arah rumah, loncat ya, loncat pagar, dan mengambil beberapa, dua dus ya, dua dus dan beberapa barang lagi. Ini sebenarnya Sabut City Piring, terekam di CCTV rumah korban, dan sempat viral di media, mesos, dan kita, Alhamdulillah kita rukap, dan berhasil kita amankan berlakunya. Ini sangat meresahkan ya? Betul, karena ini kan mungkin ada kesempatan ya, dia lihat, dia langsung main masuk aja rumah orang, keluarga, sehingga kami menghimbau untuk masyarakat agar lebih hati-hati, menaruh barang-barang di depan rumah, jangan memancing atau memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku, kejahatan. Dari Palembang, Sumatera, Selatan, Reporter Nd Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Meladu TV menggabarkan.